Intro Ya kita hari ini lagi praktik membuat kursi dari limbah tampah plastik dari limbah yang bisa digunakan untuk membuat kursi salah satunya kursi masih bisa digunakan untuk yang lain-lain dan ini contohnya ini mejanya, ini kursinya dan ini dibuat oleh SMPN 2 Pasawahan Burwakarta jadi udah karena SMPN 2 Pasawahan dia udah menjadi model sekolah yang mempraktekan program tatan yang dibalik artikan jadi sekolah ini udah terbiasa anak-anaknya membuat ekobrik yang terbuat dari limbah plastik dan ini dilakukan oleh mereka di bawah bimbingan guru-guru yang sudah terlatih bagaimana cara memanfaatkan sampah yang selama ini kita anggap tidak bermanfaat bisa dimanfaatkan bukan hanya sampah plastik tapi sampah organik juga mereka sudah terbiasa membuat dalam bentuk pupuk menjadi pupuk POC, biokompon gitu ya yang kemudian dipakai untuk memupuk tanaman sayur-sayuran yang ada di sekolah jadi kita berbahagia ini Pak Kepala Sekolahnya Pak Tenggo guru-gurnya juga semangatnya hebat-hebat dan mereka harus memwujudkan lingkungan sekolah atau budaya sekolah yang peduli terhadap lingkungan peduli terhadap sesama, peduli terhadap dirinya sendiri bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk menyiapkan kualitas kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang lingkungannya berkualitas, dirinya berkualitas terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Siti Fatima Juhatini dari SMP Negeri 2 Pesawahan membawa siswa ke sini dalam rangka membuat ekobrik di Dinas Pendidikan ekobrik itu dibuat dari sampah plastik visi-misi yang ingin disampaikan adalah bahwa anak itu diharapkan menjadi pembiasaan mereka akan terbiasa nantinya memilah sampah dari rumah untuk pembuatan ekobrik sendiri ada kriteria khusus salah satunya adalah berat berat dan cara pembuatannya untuk ekobrik 500-600 itu juga sudah bagus tapi idealnya adalah 800 untuk pengisian sampah satu ukuran ini ini kita menghabiskan 2 karung sampah 2 karung ya ini satu ini yang ukuran ini 650 kalau untuk yang 250 itu 250 yang kecil itu itu 250 gram untuk pembuatannya sendiri itu dimasukkan oleh si manual menggunakan kayu lalu ini ditekan ditekan itu jangan di tengah tapi di kesamping untuk menekankan untuk mengisi-mengisi mengisi yang kosong-kosong pinggir-pinggirnya kalau ini semua kalau di SMP Negeri 2 Pasawan harus plastik harus sampah plastik semuanya tidak ada campuran bahan yang lain karena yang ingin disampaikan kita kan menyelamatkan dunia dari sampah plastik itu intinya minima 600 gram jadi ketika di kami itu tidak membatasi siswa harus mengumpulkan misalkan di di jangka waktu tidak pak jadi ketika siswa dalam satu minggu ada satu atau dalam sebulan mereka tiga kami akan menerimanya walaupun mereka kurang hanya 300 atau 400 kami terima tapi mereka nanti harus mengerjakan di sekolah kita dipandu kita pandu jadi sama guru-guru nanti yang lain dan dari rumah guru-guru itu sudah memberikan sampah jadi nyimpen sampah ke sekolah jadi setiap hari itu pasti ada selalu sampah-sampah sampah bersih ya bukan sampah kotor jadi kami bisa menggunakan sampah-sampah itu dan terus menerus tidak berhenti yang ideal itu 800 yang ideal tapi di kami siswa pernah ada yang sampai 900 sampai 900 sampai mendekati satu kilo itu ada beberapa karena itu memang bagus ini jadi sampahnya digunti kecil-kecil lalu ditata sedemikian rupa sudah membuat ada dua setel kursi sudah kita sudah membuat setel kursi yang lainnya kita sekarang lagi eksperimen di padi apung jadi ekobrik yang kawai yang kecil ukuran 6 50 sampai 60 50 gram itu yang kawai karena yang kecil jadi pinggir-pinggirnya kita menggunakan media tanam padi apung itu menggunakan ekobrik jadi di pinggir-pinggir juga kami juga membuat ini menggunakan tanaman-tanaman hias untuk bedengan juga ada sebagian kenapa begitu karena yang namanya ekobrik kalau digunakan untuk itu berjangka ya ada waktunya jadi kalau menggunakan genteng media yang lain itu kan tidak berbatas waktu kalau menggunakan ekobrik itu ada batas waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun penuhun Pak Heri waktunya Alhamdulillah rekan-rekan semua hari ini kita akan coba jelaskan apa manfaat dari ekobrik yang kita buat ini ini adalah isinya sampah plastik di SMP N2 Pasawahan sudah banyak inovasi yang kita buat dari sampah plastik ini salah satunya adalah selain meja dan kursi yang bisa dilihat di sini ada lagi nanti bedengan-bedengan ya banyak disitu bedengan-bedengan yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran di kalangan siswa bisa kita buat bentuk-bentuk bangun ruang dan sementara ini juga kita sedang mengembangkan bagaimana ekobrik ini bisa dimanfaatkan untuk rakit ini digunakan untuk problem-based learning ya jadi pembelajaran buat anak bagaimana dia harus bisa memikirkan membuat rakit di dalam kolam yang diatasnya ditanami oleh padi Alhamdulillah kita sudah mencoba dan itu banyak hal yang bisa didapat dari anak banyak catatan-catatan yang harus anak kuasai untuk bisa mendapatkan itu mungkin di apa di lain waktu kita juga akan coba inovasi-inovasi dari sampah plastik ini di dalam pertanian permakultur ini memang diupayakan sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan peradaban salah satu peradaban yang kita kembangkan adalah ini mengubah sesuatu sampah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung artinya kita sudah mewariskan ke anak didik kita alam yang semakin lebih bersih semakin lebih segar saya punya impian sekolah itu menjadi sekolah yang nyaman sekolah yang sekolah yang bisa yang sekolah yang banyak laboratorium alamnya dimana anak bisa berkarya anak bisa menyalurkan kreatifitasnya anak bisa belajar dengan menyenangkan nah itu kan semua harus kita ciptakan jadi kita buat suasana sekolah dimana masing-masing anak menemukan passionnya ya itu sangat-sangat kita harapkan mudah-mudahan itu bisa terwujud ya ini juga kalau nanti tairi mau datang mangga ke pasawan 2 kita sudah banyak makhluk hidup yang berharmonisasi disitu ada burung ada ikan ada ayam ada tumbuhan ada sayur ada buah-buahan semuanya itu bisa kita kolaborasikan sehingga menjadi miniatur kehidupan anak bisa belajar bagaimana belajar dari alam dan bagaimana dia bisa mengaplikasikan ilmunya untuk kehidupan sehari-hari parilah kita selaku guru selaku kepala sekolah terima kasih juga ke bapak kepala dinas pendidikan yang sudah men-support yang sudah memberikan bimbingan yang luar biasa kita menghibau kepada teman-teman guru jadilah guru-guru yang hebat karena guru-guru yang hebat itu akan menciptakan anak-anak yang hebat juga guru-guru yang hebat guru-guru akan menciptakan anak-anak yang inspiratif ya itu harapan kita marilah kita totalitas kita sebagai seorang pendidik kita fullkan ya energi kita untuk kepentingan pendidikan karena itu adalah tugas utama kita itu saja mungkin dari saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 2 Pasawahan mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi di kalangan teman-teman guru di seluruh Kabupaten Purwakarta atau Kabupaten yang lain itu saja wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh shampo rasun perkenalkan yang saya renasal Sabrina dari kolas 7a SMPN 2 Pasawahan tujuannya untuk menjaga itu apa sih untuk mengurangi sampah di dunia ini karena Indonesia kan termasuk negara yang banyak sampahnya ya supaya mengurangi kita membuat ekobrik ekobrik itu bisa dijadikan kursi meja dan lain-lain supaya mengajari teman-teman kita juga untuk memilah sampah supaya tidak buang sampah sembarangan seperti itu sih apa-apa itu termasuk ada bahan kimianya ya jadi kalau misalnya ada hewan yang makan otomatis dia akan mati apalagi kalau misalnya ke sungai itu bisa menyumbat dan akan ada terjadinya kebanjiran dan hewan-hewan juga akan semakin punah untuk teman-teman saya yang seumuran saya atau kakak-kakak saya saya memohon untuk kalian ketika misalnya ada jajanan daripada dibuang ke tempat sembarangan mendingan kita menggunakan ekobrik seperti nah kalau misalnya selama, kalau jajanku simpan dulu sampahnya terus masukin ke dalam botol dan semakin lama semakin penuh dan juga bisa lingkungan kita menjadi bersih teman-teman kalau misalnya kita membuang sampah banyak sampah semakin banyak juga bahayanya jadi seperti kalau misalnya ada lawat kayak gitu kalau misalnya ada nyamuk kayak gitu itu sangat berbahaya sih kalau sampah plastiknya terima kasih terima kasih terima kasih